NERACA KASIH Henki Solaiman Produser Hendrik Gozali Penulis Sukar Jasman Pemeran Joyce Erna Kiki Rizky Amelia Yesi Guzman Tuti Indra Malahon Zainal Abidin Distributor Garuda Film Tanggal Rilis 1982 Negara Indonesia Bahasa Indonesia Film ini yang berjudul NERACA KASIH Saya menyatuju semua ini Justru karena saya sangat mencintai anak-anak saya Film ini diawali dengan adanya Sidameria dan Nona Purwanti Yang sedang berada di kantor persidangan Mereka butuh pendidikan Sebagai seorang janda tanpa penghasilan Tetap seperti saya Dan disitu si Nona Purwanti Akan mengadopsi anak dari Nyonya Dameria Kerana Nyonya Dameria Janda punya anak tiga Suaminya meninggal dunia Apalagi Mereka diadopsi oleh Kakak-kakak ayah mereka sendiri Awal mulanya si Purwanti Menyetujuinya Apalagi yang mengadopsi kakak Dari suaminya yang sudah meninggal Apakah Nona berjanji Untuk menyayangi Dan memelihara Sari Seperti anak Nona sendiri Hakim pun menanyakan Apakah Nona Purwanti Akan menyayangi Lela Sari Seperti anak kandungnya sendiri Saya berjanji Apakah Nona sudah akrab Dengan Sari Dan Bapak Hakim Dan Nona Purwanti pun berjanji Akan menyayangi si Sari Dan Nona Purwanti terus terang Sebelumnya belum terlalu akrab Sama si Sari Maksud Nona Ketika adik saya menikah Dan pindah ke Medan Kami tidak punya kesempatan Untuk saling mengunjungi Dan Nona Purwanti pun berjanji Akan menyayangi si Sari Dan Nona Purwanti terus terang Sebelumnya belum terlalu akrab Sama si Sari Boleh saya tahu Kenapa Nona tidak menginginkan Ibunya Sari Untuk bertemu dengan anaknya sekali-sekali Dan Hakim pun bertanya lagi Kenapa keluarga Sari Tidak boleh mengunjungi Sari Sekali-sekali Saya ingin mendidik anak itu Supaya kelak menjadi seorang wanita yang mandiri Dan tidak tergantung pada orang lain Alasan Nona Purwanti ialah Agar anak itu hidup mandiri Tidak menggantungkan kepada orang lain Dan saya merasa perlu untuk mendidiknya Dengan cara saya sendiri Dan si Nona Purwanti akan mendidik anak itu Dengan caranya sendiri Yaitu disiplin Supaya anak itu tidak menjadi bingung Sebab setiap orang mempunyai cara sendiri Dalam mengasihi dan membesarkan seorang anak Dan agar anak itu hidupnya tidak bingung Apa Nona bisa memelihara Dan menyayangi Sari Sebagai seorang ibu Dan Hakim pun menanyakan kembali Apakah Nona Purwanti akan bisa sebagai seorang ibu Sedangkan Nona Purwanti belum pernah punya suami dan anak Saya akan mencintainya tapi tidak memanjakannya Saya akan jaga pendidikannya Dan mengarahkan agar dia tumbuh menjadi seorang wanita yang tabah Dan berkepribadian Dan si Nona Purwanti akan menjaga dan menyekolahkannya Agar dia menjadi kepribadian yang sopan lembut Permohonan Nona Purwanti untuk mengadopsi Sari dikabulkan Dan akhirnya Nona Purwanti mengadopsi Sari dikabulkan oleh Hakim Di sisi lain Dan di lain waktu di rumah Sari yang berada di Medan Ibu dan kakak Sari sedang mengemasi pakaian Sari yang akan dibawa ke Jakarta Kakak Sari pun membantu mengemasi buku-bukunya Ketika si Sari menanyakan kepada ibunya Ibunya mengatakan Sari akan diajak jalan-jalan ke Jakarta naik kapal Besok paginya Si Sari berangkat ke pelabuhan sama Om Gunawan Setelah membeli tiketnya Mereka langsung menaiki kapal itu Ya tunggu tunggu Ketika itu hujan sangat deras sekali Hingga Mbo Inem menjemput Sari di mobil dengan membawa payung Ketika itu Si Sari ketiduran di mobil taksi Om Gunawan pun menggendong si Sari segera masuk ke rumah Dan Nona Purwanti pun sudah menunggu di depan pintu Dan segera mengikuti Sari ditidurkan di tempat tidurnya Setelah si Sari sudah ditidurkan Mbo Iyem pun melepas sepatu dan kaos kakinya Mbak Yu Damiria membutuhkan seseorang Untuk tempat dia berlindung Dia masih muda Dan tidak bisa berdiri sendiri Mbak Yu Ketika Om Gunawan sudah istirahat Om Gunawan mengatakan kepada Nona Purwanti Bahwa si Damiria ibunya Si Sari memerlukan pendamping baru Sebab dia tidak sanggup hidup sendira Tanpa ada yang melindungi Itulah bagi perempuan yang lemah Lelaki adalah segala-galanya Si Nona Purwanti pun mengatakan Itulah lelaki adalah segala-galanya Bagi perempuan yang lemah Semoga Sari kerasan di sini Mbak Yu Terima kasih Dan Om Gunawan pun mengatakan Si Sari mudah-mudahan kerasan dan betah tinggal di Jakarta Di rumah Budhe Purwanti Di suatu malam Ketika si Sari tidur Tiba-tiba Sari bangun dari tidurnya Dan ketika si Sari memanggil-manggil mamahnya Mbak Yu yang bangun dari tidurnya Ini di Jakarta Mamahnya Sinon kan di Medan Mbak Inem menerangkan Bahwa Sari ada di Jakarta Mamahnya Sari kan ada di Medan Saya ini Mbak Inem Panggil saja Mbak gitu Ketika Sari masih terdiam Mbak Inem mengenalkan dirinya kepada si Sari Sinon tidur dulu ya Gelap Sari takut Mbak Inem menyuruh si Sari tidur lagi Karena hari masih malam Sari pun mengatakan Sari takut kamarnya gelap sekali Mau pulang Rumah Sinon sekarang di sini Di Jakarta Karena si Sari ingin pulang terus Mbak Inem pun masih menjelaskan Sari sekarang ada di Jakarta Bukan lagi di Medan Tidak rumah Sari di Medan Di tempat Mama Sari pun masih berontak Ingin pulang terus Dan Mbak Inem pun masih melerainya Jalan-jalan sama Om Gunawan Pulang Mbak Sari Ketika itu Si Sari hanya jalan-jalan sama Om Gunawan Bukan menetap di rumah itu Kalau Budi dengar marah nanti Budi galak loh Ayo Hingga Mbak Inem menakut-nakuti si Sari Bahwa Budenya galak Dan Mbak Inem Menyuruh si Sari tidur lagi Bukan Budi di sini keras Jam delapan Sudah harus tidur Dan kata Mbak Inem Jam delapan harus sudah tidur Pagi-pagi jam lima Harus sudah bangun Jangan takut Kan ada simbo yang menemani di sini Kata Mbak Inem Sari gak usah takut Karena ada simbo yang menemani Sari tidur Biar anak perempuan tidak boleh takut Jangan mau kalah sama laki-laki Dan Mbak Inem pun masih menerangkan tentang di rumah itu Sari pun segera tidur Ketika menjelang pagi Si Sari pun bangun dari tidurnya Ketika bangun tidur Si Sari langsung melihat ke depan balkon itu Apa sudah ngelamun? Ketika itu Simbo pun datang menghampiri Si Sari Ketika si Sari melihat ada seorang lelaki sebayanya Mbak Inem datang suruh Sari mandi Dan ketika Sari melihat lelaki sebayanya Mbak Inem menyarankan Agar Sari tidak boleh dekat-dekat sama si dia itu Ketika Mbak Inem sedang melihat Selepas pakaian Si Sari Budhe Purwanti memanggilnya Dan Sari suruh mandi oleh Mbak Inem Dan Si Sari pun langsung mandi Dan memakai baju yang habis dipakainya Loh, si Non kok pakai baju itu lagi? Setelah Si Sari sudah selesai semuanya Si Sari turun tangga dengan loncat-loncatan Hingga Mbak Inem pun marah Kalau turun, jangan lompat-lompat kayak kelinci Budhe nggak suka Anak perempuan mesti kalem Jalan selangkah-selangkah Dan Mbak Inem pun mengasih tahu Budhe Purwanti tidak suka melihat perempuan yang begitu Sudah nunggu dari tadi Jangan lupa bilang selamat pagi Dan sedari tadi Budhe menunggu Sari di ruang makan Sari, sini sebentar Siapa yang biasa menjalin rambut Sari? Dan setelah Sari di ruang makan Budhe Sari menanyakan Sari siapa yang mengepang rambutnya setiap hari Dan si Sari pun mengatakan Mamahnya yang mengepang rambutnya Dan Budhe pun menyuruh Sari sarapan pagi Setelah itu, Budhe menjelaskan Karena sekolah masih libur Sari boleh tidur jam 9 Tapi kalau sekolah sudah masuk Sari tidur jam 8 Nanti, kalau Sari sudah besar Sari boleh memenera rambut panjang lagi Dan ketika Budhe sedang menerangkan Tiba-tiba ada bel rumah berbunyi Ternyata yang datang yaitu Sekretaris Budhe Ketika itu Sekretaris Budhe menyuruh memotong rambut si Sari Dan Sekretaris membawa Sari ke salon potong rambut Dan akhirnya rambut si Sari sudah dipotong Hingga si Sari pun mengambil potongan rambut itu Ketika si Sari sudah pulang kembali Si Sari diganggu oleh si Daniel anak tetangga Kata si Daniel Sari rambutnya dipotong Siapa yang menyuruh Kata si Sari Gede baik Jangan percaya Simbo itu orangnya cerewet Simbo tidak cerewet Kamu yang nakat Kata si Daniel Simbo cerewet Dan si Sari pun mengatakan Simbo tidak cerewet Si Daniel pun memperkenalkan dirinya Dan si Sari pun sama Ketika si Sari sedang berkenalan Simbo akan sudah bilang Sini Dan Mbo pun agaknya marah Karena si Sari mendekati si Daniel Pokoknya non Sari Apa yang buddha tidak suka Jangan bikin Simbo bilang Apa kata buddha Jangan harus menuruti kata buddha Weh Mita mi jabang bayi Jangan non Anak londokui Tidak punya toto kromos Dan kata si Sari Si Daniel baik orangnya Bahkan si Sari diajak main ke rumahnya Mbo Inem pun melarangnya Simbo terlalu Enak kan punya teman Bisa main Tidak terus-terusan sama Simbo Bosen Dan Sari pun mengatakan Enak punya teman Tidak mau hidupnya dengan Mbo terus Bosen rasanya Sari tidak boleh manja Harus belajar mengatur diri sendiri Setiap hari buku-buku mesti disiapkan Di lain waktu Si Sari sedang diajari buddha nya Diajari tentang kedisiplinan Iya buddha Mita Banas Setiap Senin Sari buddha beri uang Dan Sari dikasih buku tabungan Setiap hari Senin Si Sari harus menabung Supaya ditabung lewat bu guru Sari tidak boleh jajan di sekolah Apalagi di jalanan Kalau Sari ingin apa-apa Bilang sama Simbo Nanti Simbo yang bikinkan Dan si Sari tidak boleh jajan Kalau mau apa-apa minta sama Simbo Nanti Simbo memikinkannya Pak, 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 Pak Saya mau turun sini, Pak Stop, Stop, Stop Di suatu pagi Ketika si Daniel mau sekolah naik mobil Di antar ayahnya Si Daniel minta turun di jalan Karena melihat ada si Sari jalan kaki Dan si Daniel pun berjalan dengan si Sari Sambil bergurau di jalanan Ketika tidur siang Si Sari gelisah terus Teringat si Daniel yang menemaninya Pada waktu di jalan menuju sekolahnya Sari, sini Ketika si Sari susah tidur siang Si Daniel menghampiri si Sari Dengan memanjat pagar Si Daniel mengajak si Sari main Nanti Simbo bangun Kita kan gak berbuat apa-apa Sampai si takut Ketika si Sari menghampiri si Daniel Sari pun mengatakan Daniel jangan keras-keras Nanti Simbo bangun dari tidurnya Dan si Daniel pun akan mengajarinya permainannya itu Ya Sari sih Besok kemana lagi ya Enggak Cepetan Cepetan Eh Hop Dasar ketek cilik Sudah dilarang kemari masih dateng juga Awas kamu kemari lagi ya Injek-injek tembok Ketika itu Mbok Inem pun bangun dari tidurnya Hingga Mbok Inem marah kepada si Daniel Simbo gak denger saya bunyikan klakson Anu Ndoro Sari sudah mandi Belum Masih tidur Ndoro Ini kan sudah waktunya mandi Sudah Bikin air panas buat mandi Jangan lupa tutup pintu pagar Iya Ndoro Ketika Mbok Inem dipanggil Budhe Budhe menanyakan si Sari Dan waktu tidak begitu lama Om Bunawan datang dari Medan Dan menyampaikan pesan dari si Dameria ibunya si Sari Sejak perkawinannya Hidupan Dameria sekarang bertambah baik Suaminya pun sangat menyayanginya Dan Om Bunawan pun menyampaikan bahwa si Dameria sekarang sudah menikah lagi Dan kehidupannya jauh lebih baik dari kehidupan yang dulu Dameria sudah merelakan Lasmono Dibawa ke Surabaya oleh Mas Prabowo Dan Om Bunawan pun mengatakan Lasmono anak laki-lakinya Dameria kakak dari si Sari Pun dibawa ke Surabaya oleh saudaranya Tapi dia sangat mengkhawatirkan Sari Dan si Lasmono pun mengkhawatirkan si Sari Dia berharap Saya bisa membawa kembali Sari ke Medan Dan Lasmono pun berharap Agar si Sari dibawa lagi ke Medan Isi surat keputusan pengadilan Saya kira sudah cukup jelas Dek Gunawan sendiri waktu itu hadir sebagai saksi dalam sidang pengadilan Dan Budhe Purwanti pun mengatakan Bahwa surat keputusan di pengadilan sudah jelas Tentang surat adopsi itu Sebetulnya Tentang surat keputusan itu Sudah saya peringatkan Tapi Dameria memaksa Dan selain Lasmono Dameria ibunya si Sari pun sudah Om Gunawan peringatkan Bahwa surat itu sudah syah Tolong sampaikan hal itu pada ibunya Baiklah Mbak Yu Akan saya sampaikan pesan-pesan Mbak Yu kepada Dameria Semoga dia mau mengerti Dan Budhe Purwanti pun titip pesan kepada Om Gunawan buat Dameria ibunya si Sari Tentang surat adopsi itu Ada titipan Dari Dameria untuk Sari Om Gunawan pun mengasihkan titipan dari Dameria untuk si Sari Tetapi Budhe Purwanti tidak mau Menerimanya Ketika itu si Sari pun sudah jelas Dan sudah mengetahui tentang dirinya itu Om! Om! Om Gunawan! Untuk Mama Boleh Om tahu isinya? Ketika Om Gunawan pulang Si Sari pun mengejar Om Gunawan sambil membawa sesuatu Benda itu ialah rambut si Sari yang dipotong di salon Dan Om Gunawan pun segera pergi Kenapa Sari menangis? Om bikin apa sama dia? Kamu siapa? Saya teman Sari Ketika itu si Daniel menegur Om Gunawan Kenapa Sari menangis? Om Gunawan menjawab Kalau ada yang menjahat sama dia Saya akan bela Om tidak jahat Siapa namamu? Dania 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 Ketika ada yang menjahati Sari Daniel akan membelanya Om Gunawan tidak jahat Sembari menanyakan nama si Daniel Om Gunawan Dan Om Gunawan pun memperkenalkan dirinya kepada si Daniel Danil mau membantu Om? Boleh Ini ada oleh-oleh untuk Sari dari mamanya Tolong sampaikan kepada Sari Om Gunawan titip oleh-oleh buat Sari dari mamanya di Medan Si Daniel pun akan menyampaikannya Pulang Habis makan siang Saya mesti belajar Jam 1 Mesti tidur siang Nanti semua kena marah Tidak Di lain waktu Si Daniel pulang sekolah mengajak si Sari main ke rumahnya Si Sari menolaknya Sari minum cocktail saja ya Dania Ketika itu Si Sari tidak bisa menolak ajakan si Daniel Hingga si Sari main ke rumahnya Daniel Sari jangan malu-malu ya Sari malu sama Om Tidak Om Saya tahu Sari takut sama simbok ya kan Ketika si Sari dibilang jangan malu-malu Daniel pun akan membuat sesuatu telpon ke rumah Sari Hari ini ulang tahun Daniel Tante Apa Daniel tidak cerita Nyalakan mama nyalakan Ternyata si Daniel hari ini ulang tahun Si Sari pun baru tahu sekarang Ya Om Daniel mana Kok tidak masuk sekolah Loh Daniel tidak kasih tahu Sari Dan ketika ke rumah Daniel Ternyata si Daniel sudah tidak ada Dan kemungkinan si Daniel tidak kembali Dan ayahnya si Daniel pun akan pergi ke Jerman Sekarang menunggu penjualan rumahnya sudah beres Si Sari pun titip hadiah buat si Daniel kepada ayahnya Sari pun segera pergi meninggalkan ayahnya si Daniel Di lain waktu Si Sari sedang belajar menari di rumahnya Mbo Inem pun suruh Sari menghadap budenya Kalau sudah selesai menarinya Ini suratnya buat Sari Buda terima dari penjaga sekolah Dari mana Sari dapat uang untuk beli full pen itu Ketika si Sari membeli ballpoint di sekolah Si Sari ditegur budenya Karena penjaga sekolah mengasihkan nota bon Pembelian ballpoint itu Kepada Buda Eh, yang Sari Sari mendatangi penjaga sekolah di kantin warung Dan marah kepada penjaga itu Dan Sari pun mengatakan kepada penjaga itu Bahwa kalau ada surat lagi dari Jerman Langsung dikasihkan ke orangnya saja Jangan ke rumah Yang Sari dipanggil Bapak Kepala Guru Sari, ikut Pak Saleh ke kantor Ketika si Sari sedang belajar di sekolah Si Sari dipanggil oleh Kepala Gurunya Mamamu menunggu di hotel Bapak akan membawa Sari ke sana Kepala Gurunya bilang Si Sari ditunggu mamanya di hotel Dan Om Zainal atau ayah tirinya yang menjemput si Sari di sekolah Dan Om Zainal segera membawa Sari pergi ke hotel tempat ibunya menginap Ketika si Sari sudah sampai di depan kamar hotel Ibunya si Sari sudah menunggunya Sari pun segera memeluk ibunya Istri saya sudah berbulan-bulan menantikan kesempatan ini Pak Ketika sudah melepaskan rasa rindunya kepada si Sari Dameria dan Om Zainal mengantarkan si Sari pulang ke rumah Kirim surat lewat sekolah ya ma Sari akan mengunggu surat mama Dan sekarang kalau ada surat penjaga sekolah itu Pasti langsung dikasihkan kepada si Sari Hari bulan dan tahun berganti Si Sari sekarang sudah besar Dan sudah bisa mengepang rambutnya sendiri Sudah kamu tentukan mau masuk fakultas mana Belum lulus Budi Apa kamu mengatakan ada kemungkinan kamu tidak lulus Budi tahu kamu pasti yakin akan lulus Ketika itu Budi menanyakan kelanjutan sekolahnya si Sari Sari pun menjawab ya kalau lulus Budi pun mengatakan apakah kamu kemungkinan tidak lulus Sari pun diam Sari Kalau tahun-tahun yang lalu kau masih belum bisa memastikan mau masuk fakultas mana Budi bisa mengerti Dan Budi pun mengerti Kalau si Sari belum menentukan kuliahnya ke fakultas mana Selama ini Budi merasa bangga melihat ketegasanmu Menghadapi segala macam persoalan dengan kawan-kawanmu Budi pun merasa bangga kepada si Sari Karena menghadapi cobaan beserta teman-teman itu Ketika si Sari sedang melamun di balkon atas Mbok Inem memanggil Sari disuruh Budenya Kalau saja ayahmu dulu tidak jatuh cinta dan kawin muda dengan ibumu Pasti sekarang dia sudah jadi arsitek terkenal Ketika Budi ngasih tahu ada surat dari kakak Sari Budi pun mengingat dulu ingat ayah si Sari Tapi perkawinan telah mengacaukan cita-citanya Ayahmu tidak mau dinasehati Setelah kawin dia berkeras Tidak mau dibantu Malah pindah ke Medan dan bekerja sebagai guru menggambar di SMA disana Ketika itu Ayah Sari hidupnya tidak mau dibantu Dan pindah ke Medan menjadi guru mengambar Mbok khawatir Budi dinas kesebrang Saiki non riri pergi ke Sukabumi Mendadak lagi Di suatu hari Budi pergi ke luar negeri Si Sari sedang berkemas-kemas mau pergi ke Sukabumi Padahal mau pergi ke Medan untuk menemui ibunya Aku meminta tolong, Wi Ini bekas-bekas untuk mendaftaran ke fakultasiologi Kamu kan cuma 4 hari di Sukabumi Nah, sepulangan dari Sukabumi Tolong puaskan suratku ini ke Denha Padahal yang kesukabumi itu adalah teman si Sari Setelah menyampaikan pesan-pesan Si Sari permisi pergi Cari siapa? Ini rumah Om Jaina Iya, ada perlu apa? Saya Sari dari Jakarta Di suatu hari Si Sari pun sudah sampai di Medan Dan sudah sampai di rumah ibunya Memangnya mau apa? Esti? Nol Esti juga masih tidur Tolong bangunkan, Bi Saya keluarganya dari Jakarta Dan si Sari ingin ketemu Esti dan ibunya Kata pembantunya Semua masih pada tidur Sari pun mengenalkan kepada pembantunya Bahwa dirinya adalah kakak si Sari Dan si Sari pun segera masuk ke kamar si Hesti Si Hesti pun masih tidur Ketika ada si Sari Si Hesti pun langsung bergegas membangunkan ibunya Dan ibunya pun langsung bangun menemui si Sari Dan memeluknya Dan si Hesti pun segera menghubungi ayahnya yang masih di kantor Ketika sudah pada berkumpul Si Sari mau cari kos di Jakarta dan bayar sendiri Dan ibunya pun mengatakan pelit sekali kepada budenya Sari Dan mereka pun pada asyik makan durian Si Sari Durian itu tidak begitu suka Hesti pun suruh membuka durian kembali Kita harus membuat rencana Rencana apa? Rencana untuk Sari Kita harus buat dia senang Di suatu malam Dameria akan membuat rencana Abang besok tak usah lah ke kantor Kita piknik ke perapat Naik bot ke samusir Raun-raun ke berastagi Hmm? Satu-satulah Dameria Mana sempat semuanya dikerjakan dalam sehari Dan Dameria pun mengajak suaminya untuk piknik Dan menyuruh untuk cuti Sini Saya gak merupakan kenangan yang indah tentang mamanya di medan ini Sudah Tidur lah kau Kata yang mau ke perapat Nanti tak bisa bangun pula kau ah Dan Dameria pun sangat senang Karena suaminya menurutinya Ketika keluarga Dameria mau berangkat piknik Si Om Bunawan datang menanyakan si Sari Katanya si Sari ada disini Di sisi lain Ketika Dameria menjelaskan tentang Om Bunawan Si Hesti disuruh membereskan alat makeup Ketika bertemu si Sari pun saling melepas rindu Dan menanyakan khabar budenya Sari bilang Budhe sedang keluar negeri Dilihat oleh ayah dan ibunya Si Sari dan Hesti sangat gembira sekali Apa-apa selalu pakai laporan Macam tahanan saja kok dibuatnya Ketika Sari menceritakan tentang budenya Dameria dan si Sari pun menertawakannya Di suatu hari Setelah Budhe Purwanti pulang dari luar negeri Budhe datang ke Medan untuk menyusul si Sari yang ada disana Dan ketika Budhe menerangkan Si Hesti mulutnya nirocos tak terbendung Dan ikut Budhe sekarang ke Jakarta Atau tinggal disini Kak Ketika Sari suruh memilih Semuanya tegang Saya tinggal disini Dan si Sari memilih tinggal bersama ibunya dan adiknya di Medan Dan akhirnya Budhe Purwanti pergi sambil jengkel campur sedih Dan si Sari pun akhirnya sudah kuliah di Medan Si Hesti pun menunggu di mobil sambil jengkel Sari dan Hesti pun segera pergi pulang Baik Om Cuma pulangnya kadang-kadang gak menentu Sebaiknya saya gak usah dijemput Biar saya pulang naik bis Si Sari mulai sekarang tidak perlu dijemput Kadang suka terlambat Menunggu agak lama Iya tah Kemarin ini Hesti menunggu lebih setengah jam Hesti Dan biar mulai besok Sari naik bis saja Si Hesti pun mengadu sama ayahnya Di suatu hari Damiria mau pergi ke tempat Arisan Ketika sedang berdandan Ada telpon bunyi Si Hesti yang menjawab Empat Ya sudah S tidak mau panggilkan Kak Sari Benar ya Awas kalau bohong Kak Sari Ada telpon dari pacar Dan ternyata telpon itu dari pacar si Sari Akhirnya si Sari pun dipanggil Hesti Bang Edo Bicaranya jangan lama-lama Kak Sari sibuk belajar untuk tentamen Sebentar ya Ini orangnya Dan si Sari pun segera menghampiri si Hesti Dan menerima telpon dari si Edo pacarnya Sejak nyakiti hati Budi Rasanya setiap perbuatan Sari Jadi serba salah om Akhirnya si Sari dibelikan sepeda motor oleh om Zainal Dan si Sari pergi ke rumah om Gunawan Dan curhat kepadanya Om juga terkejut Mendengar keputusanmu Untuk menutup di Medan pada waktu itu Om Kira Kau sudah siap menghadapi segera tantangan Ketika itu Om Gunawan pun terkejut Mendengar keputusannya untuk menetap di Medan Membuat kau lebih bijaksana Dalam menentukan langkah-langkah hidup selanjutnya Dan om Gunawan pun menganjurkan Si Sari harus tabah dan kuat Untuk menjalani cobaan dan rintangan Terima kasih om Saya akan berusaha lebih bijaksana Dalam menyesuaikan diri Salam buat mamamu dan om Zainal ya Dan si Sari pun permisi Dan segera pergi Ketika Sari membuka kamar Si Hesti sedang berpelukan dengan si Edo pacar si Sari Sontak saja si Sari langsung pergi keluar Kak Sari kira aku yang menjek masuk Bang Edo yang mewaksa Aku sudah berusaha menolak Sudahlah SD Kakak gak apa-apa Tidak Kakak pasti menyangka aku perempuan murahan Si Sari pun tidak ada masalah tentang hal ini Tetapi si Hesti tidak mau disalahkan Padahal si Sari tidak masalah Antara Bang Edo dengan kakak Belum ada ikatan apa-apa Bang Edo masih bebas Tapi kalau melihat sifat Bang Edo Kakak sarankan Kamu jangan mendekati Bang Edo Siapa yang mendekati Bang Edo? Si Sari menasehati si Hesti Malah Sari kena damprat si Hesti Hesti tidak terima dinasehati oleh kakak Aku yang salah sangka Kau menghina aku Kau pasti menyangka yang bukan-bukan Aku berhak melakukan apa saja disini Ini kamarku Ini meja belajarku Angkat semua buku-bukumu Kalau kau tak suka Ada kamar tidur dekat dapur Akhirnya si Hesti mengusir si Sari Dulu si Sari yang memaksa Sari tinggal bersamanya Kini sudah lupa semuanya Hesti pun terus memarahi si Sari kakaknya Si Sari pun hanya terdiam Dan ketika itu Ibunya datang Ketika si Hesti tambah menjadi-jadi Ibunya datang Dan si Hesti pun mengadu sama ibunya Si Sari pun masih tetap terdiam seribu bahasa Sari Kau jangan sembarangan menuduh adikmu Sebagai kakak kau seharusnya membimbing adikmu Jangan selalu bikin keributan Mama sedang sakit kepala Hingga si Dameria ibunya Si Sari pun memarahi si Sari Akhirnya si Sari pun memindahkan semua barang-barangnya Ke kamar pembantunya Ketika Sari membereskan barangnya Tiba-tiba menemukan rambutnya yang dulu dipotong Dan akhirnya si Sari pun berinisiatif untuk pergi ke Jakarta kembali Dan ingin hidup dengan Budhe kembali seperti dulu lagi Dan di lain waktu Si Sari pun segera pergi ke Jakarta kembali Untuk tinggal bersama Budhe lagi Ketika sudah sampai di rumah Budhe Si Sari mau pergi lagi Hingga Mbo Inem pun keluar dan memanggil Ayo masuk Nang Masuk Mbo Budhe ada Mbo Budhe 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 Loh kan masih di kantor Dan Sari pun langsung menanyakan Budhenya Mbo Inem bilang Budhe masih di kantor Biar Biar Nanti saja saya kembali Mbo Loh bingetok Sudah dateng kok mau pergi lagi Ayo masuk Nanti sore kan Budhe pulang Ketika si Sari mau pergi lagi Mbo Inem cepat-cepat menyuruh Sari masuk sambil membawa kopernya Si Mbo jadi kesepian Ayo naik non Kamar si non Budhe suruh si Mbo rawat terus Dan ketika si Mbo sudah di dalam rumah Si Mbo cepat-cepat membawa Sari ke kamarnya Sambil menceritakan tentang di rumah sewaktu Sari tidak ada Setiap pagi mesti dipel Pintu balkon dibuka Sebelum nyampe kamar Mbo Inem masih menceritakan tentang kamarnya si Sari Ini semua lukisan-lukisan Denmas Prasetyo Almarhum Romonya Non Riri Ketika baru sampai kamar Si Sari melihat ada banyak lukisan-lukisan Mbo Inem pun menceritakan Semua lukisan-lukisan ini dibeli sama Budhe Tiap promo pameran di Medan Biasanya Budhe minta tolong Lukisan ini disuruh menyembunyikan sama Budhe di lemari Baru minggu lalu Si Mbo yang disuruh mengeluarkan lukisan-lukisan ini Disuruh bungkus yang rapi Setelah Budhe memperhatikan satu persatu Dan Mbo Inem pun masih menceritakan tentang lukisan itu Ketika Mbo Inem sedang bercerita Sari pun melihat sesuatu Kenapa Non? Si Sari melihat album foto yang tergeletak di depan vahlet kaca Eh, Noni mau kemana? Ketika dilihat oleh Simbo Inem Ternyata album foto si Sari bersanding dengan Budhe-nya Tiba-tiba si Sari langsung pergi Dan bahwa hal ini pasal yang lebih penting dari itu Dan bagaimana minta kasih wajib Yang diwujudkan sebagai beban tugas yang harus dipenuhi belaka Ternyata si Sari pergi akan menemui Budhe-nya Ternyata Budhe-nya masih sibuk Setelah Budhe-nya sudah selesai tugasnya Sari pun segera menghampiri Budhe-nya Sari segera memeluk Budhe-nya Dan minta maaf Budhe-nya pun tidak dendam kepada siapa saja Sekarang kalau liburan sebaiknya Sari pergi ke Medan Menemui Mama dan Esti Kalau mau boleh pakai plane Tapi masih bayar sendiri Dan sekarang Budhe-nya kalau liburan Si Sari diperbolehkan untuk pergi ke Medan Dan Sari punya tabungan Ketika Sari dan Budhe menuju pulang Tiba-tiba di depan rumahnya ada yang mencet bel Ternyata itu si Daniel yang dari Jerman Sengaja akan menemui si Sari Budhe dan Sari pun tersenyum gembira Merlihat Daniel datang lagi ke Indonesia Akhirnya Sari pun menjumpai dan menghampiri si Daniel Hingga film pun selesai Jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa bagikan ke teman media Anda Dan terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan komen Jangan lupa subscribe, like, dan komen